Halo semuanya jumpa lagi dengan dapur sedap yang early kali ini saya mau bikin sup yaitu sup ikan, tomat, sama kentang yang rasanya sangat enak dan gurih sekali ikuti videonya terus ya nah tadi saya dipakar beli buntut ikan untuk bahan sup dan kelihatan masih fresh dan segar sekali oke sekarang kita cuci buntut ikannya dulu kita cuci bagian dalam yang ada darahnya ini ya karena ini cenderung bau amis kalau sup ikan ya tapi kalau bisa masak rasanya sangat enak kurih sekali ya oke kita lanjut bersihkan sampai selesai ya nah bagian luarnya juga kita bersihkan juga sup ikan ini sangat baik dikonsumsi untuk anak-anak ya terutama ya sangat baik sekali karena mengandung gizinya itu lebih baik lah pokoknya ya buat anak-anak gitu ya selamat menikmati oke udah selesai kita cuci ikannya sekarang sekarang kita lanjut cuci kentang sama tomatnya kita cuci kentangnya dulu eh tomatnya dulu baru kita kupas kentangnya lalu kita rendam dulu ya supaya tidak berubah warna hitam-hitam gitu ya oke ini semua bahan udah kita bersihkan saatnya kita potong kentangnya untuk kentang saya potong satu menjadi empat bagian ya untuk tomat juga sama satu menjadi empat bagian bagian tangkalnya kita buang ya oke untuk jahe cukup kita kepek aja dan ini ikannya tadi kan potongannya terlalu besar saya potong lagi ya supaya untuk memudahkan kita menggorengnya dan sebelum kita goreng saya bersihkan dulu saya keringkan pakai tisu dapur supaya tidak kecipratan minyak ya teman-teman dan kita tumis dulu jahennya gunanya untuk menghilangkan bau amis pada ikannya juga supaya tidak lengket saat di goreng gitu oke kita goreng dengan api yang seder sampai warnanya kecoklatan ya dan kita bulat balik atau kita iring-iringkan ya teman-teman ya supaya matangnya ini merata gitu ya kecoklatannya merata lalu kita balik dan kebalikannya kita goreng sama ya kalau sudah sama-sama coklat kita tuang air yang sudah mendidih untuk merebusnya nah ini nanti bisa menghasilkan sup ikannya ini warnanya putih bersih ya dan kita rebus pakai api yang besar kita tutup kita rebus sampai benar-benar warnanya putih ikannya pada hancur gitu nah seperti ini kalau sudah putih ya kita masukkan ikannya itu ke dalam kantong untuk memudahkan kita saat minum supnya ya biar tidak ini tidak ketelan tulangnya ya oke kalau sudah kita masukkan dalam kantong kantongnya kita ikat jangan lupa diiket biar tulang-tulang ikannya tidak jatuhan ya oke kita tekan-tekan pakai sutil kalau sudah kita tutup kita rebus sampai kentang dan tomatnya itu matang ya empuk gitu nah ini sudah cantikkan warnanya putih bersih ini rasanya enak udah kurih gitu dan kita kasih garam secukupnya ya teman-teman sebelum kita angkat kita kasih garam secukupnya dan ini sudah siap kita sajikan oke kita ambil di mangkuk ya nah ini rasanya enak kurih gitu nah sup yang kita sajikan hari ini sangat mudah dan enak sekali selamat mencoba ya teman-teman semoga bermanfaat dan terima kasih sudah ikuti videonya nantikan video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 selamat